Pegunungan di wilayah Makkah Arab Saudi Pegunungan di wilayah Makkah Arab Saudi telah berubah warna menjadi hijau subur setelah hujan deras yang turun di wilayah kerajaan dalam beberapa pekan terakhir. Dalam video yang dibagikan di media sosial, dilansir The New Arab, Senin 9 Januari 2023, wilayah pegunungan yang mengelilingi kota suci terlihat tertutup tanaman hijau dan tanaman. Sebab, biasanya pegunungan tersebut kering dan gersang. Pemandangan pegunungan yang tidak biasa itu menarik perhatian akun Twitter resmi wilayah Makkah, yang kemudian memposting video tanaman hijau baru kota tersebut, mengumpulkan ribuan penayangan di media sosial. Warga Saudi menanggapi dengan gambar dan video mereka sendiri tentang tanaman hijau yang mengesankan, yang telah menyebar ke daerah lain, termasuk ke Gubernuran Laid, Taif dan Jeddah. Banyak yang mengungkapkan kekaguman mereka dan keinginan mereka untuk melestarikan alam baru. Dengan salah satu pengguna Twitter mengatakan, Alhamdulillah dan terima kasih kepada Tuhan, kami meminta yang maha kuasa untuk mengabadikan tanaman hijau sebagai berkah bagi kami dan melindunginya. Pengguna medsos lain, Ahmad Al-Asaf, berkata, Sebuah lembah tanpa budidaya, dan terima kasih kepada Tuhan bumi dan langit, gunung-gunung di sekitarnya menjadi hijau dan gembira. Segala puji bagi Tuhan kami, banyak penduduk wilayah itu bersama keluarga mereka, yang mengunjungi taman dan kampliar di sekitar wilayah tersebut. Termasuk taman Al-Magaz, Ain Sams, Al-Barza, Al-Baida, Tafil, dan Hoda Al-Sham, hanya untuk menikmati keindahan alam dengan melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya ada yang menggelar barbecue di luar ruangan hingga dini hari. Saudi diguyur, hujan deras dan banjir di bagian barat dan tengah dalam beberapa pekan terakhir, sehingga menyebabkan beberapa kota terendam air. Curah hujan yang deras bahkan menyebabkan tertundanya debut Cristiano Ronaldo di Al-Nas FC awal pekan ini, karena gangguan listrik di stadion. Terima kasih telah menonton!